Persijab Jepara berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh pada laga perdana Liga 2 2020. Persijab menang melalui gol penalti saat menjamu Persigo Semeruhis Bulwatan, PSHW Sidoarjo. Sejak kick-off babak pertama, tim Persijab Jepara tampil ngotot untuk mempersembahkan kemenangan di hadapan ribuan pendukungnya. Namun, skor kacamata tetap mengantar kedua tim masuk ruang ganti di Stadion Glora Bumi Kartini. Memasuki menit 55 pada laga minggu petang, salah seorang pemain belakang PSHW Sidoarjo tertangkap handsball di kotak terlarang. Kapten Persijab, Astri Akbar mampu mencetak gol melalui titik putih penalti. Keunggulan 1-0 bagi Laskar, kali nyamat bertahan hingga laga usai. Terima kasih.